Bagi rata-rata perkepala itu mendekati angka 7 juta rupiah. Itu aja. Hari ini kita telah mengumpirkan dengan adanya objek jantung yang kita guna. Selamat datang, orang-orang KTBI, LNB. Hari cukup panas, cukup perik. Rumah yang ideal untuk Jakarta menurut survei biaya hidupnya BPS, menurut BPS ya, itu di atas 5,2 juta rupiah. Bahkan kalau dibagi rata-rata perkepala itu mendekati angka 7 juta rupiah. Itu aja sewa rumah 7,9 juta rupiah. Konsumsi makan 30 ribu, 3 hari 90 ribu, kali 30 hari 2,7. 2,7 tambah 9, 7,6. Kemudian hitung lagi adalah transportasi. Katakan rata-rata transportasi adalah 794,3. Itu baru yang habis dibuang. Bagaimana dengan pakaian? Jajan amat tidak cukup kalau upah milimu seperti yang sekarang ini sekitar 4,4 juta rupiah. Jadi mendekati angka 7 juta rupiah hasil survei BPS. Namanya SBH, survei BPS. Upah Bumat Indonesia, saya kan air logah pernamboni. Saya ini salah satu pengurus pusat badan perburuhan dunia, namanya ini. Berkantor di Jenewa. Upah Bumat Indonesia saja, lebih baik dari Laos dan Kamboja, yang baru mernyekat. Lebih rendah dari Vietnam, sedikit lebih tinggi dari Myanmar. Lebih rendah dari Malaysia, lebih rendah dari Singapura. Tiga renggara COVID-19 pasangan. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.